Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah diberikan waktu untuk bertanya Buya Semoga pertanyaan ini membawa mempat buat diri saya pribadi Saya Zul Hilman, mahasiswa PDU yang paling junior Saya kebetulan mantan akuntan di perusahaan asing Yang ingin saya tanyakan adalah berkaitan dengan rasa memiliki Nah saya pribadi itu bagaimana caranya menghilangkan rasa memiliki dalam diri saya Karena banyak sekali penceramah yang mengatakan Kalau kamu tidak ingin kecewa, jangan punya rasa memiliki Tapi kamu merasa memiliki, sikap-sikap siaplah berkecewa Bagaimana trik-trikannya agar kami tidak merasa memiliki Itu demikian Buya Alhamdulillah Jazakallahu khairah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana Bapak sekalian Memiliki, rasa memiliki Menghilangkan rasa memiliki Saya tidak perlu bukti panjang-panjang To the point saja Kenapa engkau merasa memiliki Karena engkau merasa untuk mendapatkan ini Aku telah bersusah payah Betul enggak? Jadi akuntan di perusahaan asing Tiap hari bekerja Akhir bulan dapat riski Gaji sekian juta Merasa itu adalah keringatku Itu tenagaku Betul enggak? Kuberikan motor Jadi motor adalah keringatku Semuanya ini Jadi untuk menghilangkan rasa Semacam itu adalah Cobalah kita sadar Bahwa riski yang kita terima itu Apakah itu pemberian Tuhan? Apakah hasil riski ku? Hasil jerih payah ku? Hampir setiap orang mengatakan Aku bisa kaya seperti ini Karena aku banting tulang Karena aku peras keringat Karena aku bekerja keras Betul enggak? Ini uang bukan hasil korupsi Bukan nipu orang Tapi betul-betul keringatku semuanya Bertahun-tahun Betul Kalimat itu secara manusiawi Bisa dibenarkan Tapi dengan bahasa hakikat Itu berarti kita Mengingkari pemberian Tuhan Sebab Antara keringatmu dan kekayaanmu Tidak ada hubungan kausalita Hubungan kausalitas Sebab-musabab tidak ada Kalau memang yang kau katakan Sebabnya karena aku berkeringat Akan saya tuntut Anda Kenapa tukang sekopasir di kertas maya Yang berkeringat-keringat Tidak ada yang kaya sampai hari ini Dan banyak orang yang tidak bekerja keras Tapi duitnya banyak Seperti anak-anaknya Pak Harto Kapan dia meraih jeripayan Betul enggak? Anak-anaknya Raja Saya juga kalau keluarnya Dari perutnya Bill Clinton Ceritanya lain Lahirnya di Los Angeles Jadi teorinya Bahwa rezeki itu Dibagi oleh Allah Bukan dicari Ketika kita dapat rezeki Dan kita klaim Ini hasil jeripayaku Itu adalah pengingkaran Terhadap ni'mat Tuhan Disitulah awal penderitaanmu Karena engkau mengingkari Pemberian Tuhan Walain kafartum Inna adabi Lashadid Itu persoalannya Jadi rasa memilikinya Begitu besar Begitu hilang Kecewanya kita Melebihi kegembiraan Kita mendapatkannya Waktu kita beli motor Kesenangannya 10 Waktu hilang Sedihnya 100 Antara dapat dan hilang Beban memelihara dan melawatnya Yang merepotkan diri kita Jadi gimana enaknya Jadi bagaimana Supaya kita merasa memiliki Saya punya dalil pasti Yang tak terbantahkan Bahwa Kita tidak memiliki apa-apa Punya bukti yang tidak terbantahkan Betul enggak? Bahwa Semua yang kau miliki ini Ya kan? Anda tadinya tidak punya apa-apa kan? Keluar ke dunia Bawa apa dulu? Sekarang punya Apa-apa Dan Apapun yang kita Kumpulkan selama Di dunia ini Pada saat Semuanya akan kita Tinggalkan semua Itu adalah bukti Bahwa itu bukan milik kita Dan kain kafan Sampai sekarang Tidak ada orang bikin Kantong di kain kafan Boleh gak ada kantongnya? Jadi Ketika Tadinya tidak punya apa-apa Kemudian punya Kemudian kita Tinggalkan lagi Kita tinggalkan semua Itulah main-main Itulah satu bukti Bahwa itu bukan milik kita Yang menjadi milik kita Adalah Amal kita ini Semuanya Oke Kira-kira begitu Aku hanya ingin Berbagi kebahagiaan Dan tidak Menggurui siapapun Terlalu sulit Bagiku Untuk menyalahkan Siapapun Akan tetapi Apabila ada orang Yang ingin Mengisi raporku Tentu aku Sangat gembira Sekali Dan Ku jamin Aku tidak akan Sakit hati Sedikitpun Sampai jumpa